ya direkam ya ya kita mulai ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi melanjutkan materi masih materi tentang teknologi ya sesi kedua melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh pak beri ya langsung ke hubungan antara kompleksitas teknis dan karakteristik struktural jadi teknologi itu mempengaruhi desain organisasi ya jadi ketika kita memutuskan organisasi ini akan menggunakan desain organisasi seperti apa tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain salah satunya adalah teknologi tadi sudah dijelaskan oleh pak beri ya ada tiga jenis teknologi yang dipakai dalam organisasi sistem produksi ya berarti ini organisasi produk bukan organisasi jasa ya produk yang menggunakan teknologi ada yang skalanya kecil atau small batch dan unit produksi kemudian ada yang skalanya besar atau produksi masa ada yang proses produksi yang berkelanjutan itu jenis teknologinya itu tiga jenis itu nah kalau yang kecil tadi saya jelas oleh pak baby sebetulnya itu custom ya jadi kalau kita beli sesuatu itu bisa sesuai pesanan kita itu adalah small batch custom jadi produknya itu satuan sesuai sesuai dengan permohonan dari konsumen sama ketika kalau kita beli karedok ya ke tukang karedok misalnya ya yang di kampung maka kita bisa milih jangan pakai kok jangan pakai ini cabainya dua dan sebagainya tapi kalau kita beli ke restoran yang besar kita nggak bisa nawar jangan pakai itu jangan pakai ini cabainya berapa biji nggak bisa begitu paling misalnya pedasnya itu ada level levelnya misalnya level 1 2, 3, 4, 5, 6 nah soal cabainya berapa itu tergantung dari si restorannya nah analoginya seperti itu pembedaannya jadi kalau sebuah produk sudah custom berarti itu masih small maksudnya masih custom berarti masih small tapi kalau kita udah nggak bisa apa namanya pokoknya keterima jadi lah produk ini standarnya begini jadi kita yang mengikuti mereka berarti itu sudah produksi masak sedangkan kalau yang berkelanjutan memang itu untuk beberapa produk yang sifatnya lebih banyak misalnya kimiawi ya kemudian barang cair atau gas atau padat yang kalau si teknologinya diberhentikan di stop misalnya mungkin akan merusak produk jadi itu harus terus menerus di apa namanya harus menerus di dijalankan teknologinya contoh analoginya ya kalau kita punya kalau dalam pertanian kalau kita punya hidroponik yang menggunakan listrik itu kalau listriknya mati 2 jam saja itu mati tuh pohon-pohon semuanya tapi kalau misalnya yang manual tanpa listrik listrik itu lebih apa namanya lebih lamar karena kita bisa kasih air custom lah sesuai yang kita mau gitu ya jadi tidak tidak akan mati contoh nah dalam hal pabrik kimia atau gas dan lain-lain yang sifatnya teknologinya itu tidak boleh tidak boleh berhenti tidak boleh mati listrik makanya kalau kalau untuk teknologi-teknologi seperti itu itu listrik itu dijamin harus terkenyalan kalau listrik mati misalnya langsung secara otomatis dengan genset misalnya langsung karena kalau mati satu jam saja misalnya berapa kerugian yang akan mereka taguh untuk yang sifatnya continuous process production nah dari tiga tadi ini unit produksi yang skala kecil kemudian yang ini ini ada produksi masa yang skala besar ini yang proses continuous tadi ya nah jumlah level management dalam unit produksi itu hanya cukup tiga saja bisa ada manager ada supervisor kemudian ada staff level management bisa seperti itu yang produksi masa juga tidak bisa banyak-banyak misalnya bisa top management misalnya top management middle management kemudian supervisor kemudian staff misalnya ya ada 4 level nah yang ini bisa levelnya lebih banyak sampai 6 level mulai dari top management middle management low management supervisor kemudian ada di bawah supervisor ada lagi kepala seksi misalnya ya terus di bawah lagi baru staff nah kemudian pengawas serentang kendali kenapa semua pekerjaan itu mesti diawasi kenapa karena pada dasarnya walaupun memang tipe manusia itu ada dua ya ada yang suka diawasi dan ada yang tidak suka diawasi tapi pada dasarnya dalam hal menjamin kualitas produk itu harus ada pengawasan harus ada supervisor atau katakan low management kalau misalnya di top management managementnya itu kita sebut CEO chief executive officer kemudian middle managementnya kita sebut direktur maka low managementnya kita sebut manager misalnya ya nah di bawah manager bisa ada supervisor kemudian di bawahnya supervisor bisa ada apa lagi gitu ya sesuai dengan elektronnya tapi biasanya setelah supervisor langsung staff ya langsung pegawai atau kalau di pagi sebutnya buruh langsung ke buruh nah kalau di unit produksi 23 buruh diawasi oleh satu orang jadi satu orang itu kemampuannya hanya 23 kalau di perguruan tinggi namanya rasio dosen dan mahasiswa seorang dosen itu hanya mampu diperkirakan mengawasi mahasiswanya 30 orang 1 banding 30 kalau sudah lebih dari 30 sudah sulit untuk mengontrolnya kalau di daring tidak kelihatan ya karena kan di mute semua tuh yang di mute itu mungkin berapa persennya yang betul-betul fokus memperhatikan sisanya mungkin ada yang sambil oke gitu ya atau ngobrol sama teman di sebelahnya atau mengerjakan pekerjaan yang lain tidak bisa terkontrol tidak tahu kalau kalau masih 30 apalagi masuk semuanya di layar masih bisa kelihatan dan misalnya kameranya dibuka nah kalau sudah kameranya ditutup suara di mute tidak jelas apa yang dilakukan oleh mahasiswa jadi rasanya dosen melihat itu aman-aman saja tapi kalau di kelas secara luring kalau 1 banding 30 itu masih terlihat masih bisa fokus diperhatikan semuanya tapi kalau sudah lebih dari itu ada yang ngobrol ada yang main hp ada yang ngelamun itu dalam dunia akademik misalnya nah dalam dunia manupaktur itu untuk unit produksi kecil 1 banding 23 nah kalau produksinya masa artinya apa yang dikerjakan itu seragam itu bisa 1 banding 48 misalnya dalam satu unit itu dia hanya mengerjakan misalnya untuk garmen hanya mengerjakan jahit kancing saja masang kancing misalnya jadi semuanya masang kancing 48 orang itu masang kancing satu supervisor bisa menangani sampai 48 orang jadi melihat mengontrol mutu dari semua pegawai yang sedang masang kancing dilihat oh ini sudah sesuai 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 tetapi untuk proses kontinus itu tidak bisa banyak banyak itu 1 banding 15 karena tingkat risikonya lebih tinggi untuk yang ini yang bahan-bahan kimia atau apa namanya gas dan sebagainya itu risiko lebih tinggi sehingga pengawasan harus lebih lebih banyak atau misalnya pembuatan alat-alat berat kebetulan ada ibu kebetuliannya di Jepang sebagai supervisor pabrik alat-alat alat-alat berat atau alat-alat biasanya bukan hanya alat berat maaf bukan alat berat tapi pabriknya itu pabrik untuk underdill mobil tapi ada ibu bagian supervisor mesin jadi kalau ada mesin yang rusak baru dia kerja jadi kerjanya hanya keliling ngontrol mesin jadi yang dia lihat bukan orangnya tapi mesinnya jadi ada operator kan ada operator mesin nah dia keliling mana mesin yang tidak bisa jalan nah itu masih bisa di 1 sampai 15 kalau lebih dari itu mungkin tidak bisa terkontrol ini aturan kenapa kok bisa muncul angka-angka ini tentu saja berdasarkan hasil penelitian para serjana terdahulu ternyata kemampuan orang untuk mengawasi itu ada batasnya makanya kalau sudah kelasnya lebih dari 30 orang kalau di SMA misalnya atau di sekolah pendidikan dasar maka bisa 1 sampai T40 SMA SMP tapi kalau TK misalnya kalau 40 orang mungkin sudah tidak tertangani jadi hanya TK 1 banding 20 nah jadi tentang kendali ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengawasi anggota organisasinya atau untuk mengawasi staff-staff yang ada di bawah para pekerja kemudian rasio pegawai langsung dan tidak langsung yang langsung 9 ini banding 1 jadi langsung tidak langsung itu ada ada pegawai yang memang langsung tetap muka dan yang tidak tetap muka yang tidak langsung bisa kelihatan nah kalau kalau misalnya pengarahan ini bisa 1 9 orang langsung tidak langsung nah kalau ini harus 1 banding 1 jadi tidak bisa pengarahan 1 ke 15 orang tapi harus satu-satu satu-satu dilihat karena ini risikonya cukup tinggi kemudian ada rasio manajer dan pegawai ini manajer dan pegawai rendara rasio yang ini medium yang ini tinggi jumlah manajer dengan jumlah pegawai kemudian level keterampilan pegawai disini tinggi kenapa? karena custom tadi sesuai dengan permintaan konsumen nah kalau disini diproduksi masa rendah karena dia hanya mengerjakan satu keterampilan jadi terus menerus di keterampilan yang sama jadi tidak membutuhkan keterampilan yang terlalu tinggi gitu ya karena sesuai dengan tupaksinya tupaksinya hanya masang kanji seterusnya masang kanji kalau tupaksinya dia menjahit bagian lengan terus menjahit bagian lengan yang motong kain misalnya motong kain terus menerus sampai menjadi ahli hingga level keterampilannya ya itu-itu saja tidak membutuhkan level keterampilan yang terlalu tinggi nah kalau disini level keterampilan tinggi kemudian prosedur formalisasi formalisasi itu apa-apa harus berdasarkan SOP standar operasional prosedur harus berdasarkan surat menurat misalnya ya nah kalau di unit produksi ini rendah tidak semuanya harus proseduran tetapi kalau di produksi masa ini harus proseduran jadi tinggi nah disini sebetulnya di proses kontinu juga rendah prosedur formalisasi surat menurat dan sebagainya kemudian sentralisasi artinya bahwa pengambilan keputusan di ambil oleh pimpinan yang paling tinggi CEO disini rendah nah rendah itu maknanya bahwa pengambilan keputusan itu tidak harus selalu oleh CEO jadi bisa didiskusikan dengan staff atau anggota organisasi karena ini kan levelnya cuma tiga misalnya ya pimpinan katakanlah manager kemudian ada supervisor ada staff nah di level ini bisa ketika misalnya ada pesanan maka bisa dibicarakan langsung musyawarah ya jadi tidak harus tidak top down jadi semuanya dimusyawahkan kalau ini tinggi artinya semuanya harus sesuai instruksi dari atas nah ini custom juga sebenarnya dia namanya pengambilan keputusan bisa dibicarakan antara pingginan dengan anggota organisasi terutama karena masalahnya mungkin akan berbeda-beda antara satu pegawai dengan pegawai yang lain masalah yang ditangani jadi disini pun sentralisasi rendah kemudian jumlah komunikasi perba komunikasi perba itu adalah komunikasi langsung ini tinggi jadi lebih banyak lisannya ini rendah ini tinggi kalau jumlah komunikasi tertulis artinya menggunakan laporan kemudian surat permohonan dan sebagainya komunikasinya tidak secara tatap muka langsung atau tidak tidak secara bisa di sini rendah nah di teknologi masa tinggi di proses kontinu rendah kemudian struktur kerja struktur kerja ini di unit produksi itu sifatnya organik di produksi masa mekanik organik mungkin ada yang masih ingat dengan pendekatan mekanik organik akan saya repress dulu ya nanti harus melihat kepada materi yang pertama tentang pendekatan organik dan mekanik ya malah ini kalau sebentar ya ini Nah, di materi pertama itu ada pendekatan organisasi, mekanik dan organik. Nah, mekanik itu maknanya adalah kalau lihat dari dimensi konteks tua, maka lingkungannya dia pasti. Lingkungan pasti itu artinya sudah bisa diprediksi, stabil. Misalnya kalau masyarakat itu tidak akan tiba-tiba demonstrasi, atau kalau buruh itu buruhnya damai, tidak akan tiba-tiba mereka demonstrasi. Itu masuk ke lingkungan juga, pasti. Nah, kalau yang organik ini tidak pasti, bisa jadi dalam saat ini posisinya masih damai, besok bisa jadi perang, atau bisa terjadi demonstrasi, komplain dan sebagainya. Ini karakteristik dari lingkungan, pasti dan tidak pasti, organik tidak pasti, karena mekanik ini pasti. Teknologinya di sini rutin, kalau rutin itu produksi masa itu sudah termasuk rutin. Nah, kalau organik tidak rutin, ini bisa small batch, bisa juga continuous, proses continuous di organik. Nah, ukurannya di mekanik itu organisasi itu ukurannya besar, artinya besar itu pegawainnya cukup banyak, cabangnya banyak, pekerjaan besar lah. Ini kecil, contoh misalnya di sini giant lah ya, kalau dalam hal perbelanjaan misalnya. Giant besar, nah Indomaret kecil misalnya ya. Nah, kalau kecil, kalau terjadi sesuatu, resikonya tidak terlalu banyak. Tapi kalau besar, misalnya tiba-tiba ada mogok muruh atau mogok pekerja misalnya, resikonya cukup besar. Kemudian tujuannya pun berbeda, mekanik itu efisiensi, organik itu efektif. Itu dari dimensi kontekstual, ada lingkungan, teknologi, ukuran organisasi, tujuan organisasi, dan budaya organisasi. Di mekanik, budaya organisasinya ke individu pegawai itu sendiri, tapi organik timur. Dia tidak bisa, dia bisa bekerja sendiri saja, tapi harus keberhasilan itu dihitung berdasarkan keberhasilan tim. Kemudian internal outcome, jadi struktur yang berada di dalam internal organisasi itu sendiri ya. Strukturnya di sini fungsional, di sini desentalisasi, di organik. Artinya masing-masing bawahan atau bagian punya keunangan untuk mengambil keputusan. Sedangkan fungsional di sini sangat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengambilan keputusan ada pada level tim binat. Mekanisme kontrol di sini birokrasi, di sini klan. Kemudian komunikasinya di sini menggunakan SIM formal, sistem informasi manajemen secara formal, di sini face-to-face. Kemudian inovasinya, ini tidak rutin, tidak terus menerus, infrequent, yang di sini frequent, terus menerus. Hubungan antar departemen, di mekanik itu kerjasama, di organik itu konflik yang dibangun. Kemudian pengambilan keputusan secara analisis rasional, di sini trial and error. Jadi trial and error coba saja, nanti kalau gagal coba lagi, kalau di organik. Nah, kira-kira seperti itu untuk melihat sistem organik dan non-organik. Sekarang kita kembali ke... Nah, kembali ke... Nah, berdasarkan itu... Berdasarkan itu bahwa unit produksi itu organik, berarti sekalanya kecil dalam hal ukuran misalnya. Nah, kalau produksi masa, teknologi produksi masa, maka organisasinya itu terjadi pada organisasi dengan skala besar. Nah, karena itu di sini harus stabil. Tidak boleh... Tidak memberi ruang kepada inovasi terlalu banyak. Jadi, soal beda dengan di unit produksi dan proses kontinus, itu dia butuh inovasi yang sangat kurus-kurus, yang rutin. Nah, kalau ini unfrequent kan tadi tidak rutin. Jadi, kalau misalnya ada inovasi, mesti dibicarakan dulu, dicek dulu, dianalisis dulu, cocok atau tidak, dan sebagainya. Ada survei pasar dulu, karena di sini harus stabil. Begitu dia goncangan sedikit, maka kerugian banyak untuk yang organisasi mekanik ini. Ya, karena ini organisasinya ukurannya besar, sehingga teknologinya menggunakan produksi masa. Misalnya seperti pabrik aqua, ya. Kalau kita mau beli aqua balon, misalnya katakanlah untuk universitas. Kan butuh banyak tuh, misalnya 20. Itu tidak bisa langsung ke pabriknya langsung. Tetap aja harus ada mekanisme kepada distributor, agen, gitu ya. Ke agen. Dia nanti ke distributor-distributor baru ke pabrik. Jadi, tidak bisa mekanisme langsung. Kenapa? Karena jalurnya itu sudah pasti, gitu. Nah, kalau distributor kan sudah ada kontrak, misalnya setiap harinya itu mengambil aqua balon berapa. Berapa botol, misalnya berapa unit, ya. Dan kemudian distributor ke agen. Walaupun misalnya ini cukup besar lah, 20 menurut kita ya. Tapi menurut organisasi itu masih kecil ukurannya. Sehingga tidak bisa dilayani langsung. Beda dengan kepada unit produksi yang masih kecil, misalnya. Jadi, bisa langsung pesan, gitu ya. Dan bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini melihat kepada struktur kerjanya juga. Jadi, ada organik, mekanik, dan organik. Nah, selain yang teknologi yang tadi, ada yang disebut dengan komputer integrated manufacturing. Jadi, komputer yang terintegrasi dengan proses produksi organisasi tersebut. Nah, ada yang disebut dengan komputer aid design atau CAD, ya. Komputer ini digunakan untuk membantu menggambar, mendesain, dan insinyur, ya. Desainer memandu komputer untuk menggambar konfigurasi pada screen termasuk dimensi dan komponen detail. Kemudian, ada yang disebut dengan komputer aid manufacturing. Ini mengontrol mesin, menghandle material, pabrik, produksi, membuat produksi lebih cepat dari memproduksi satu produk ke berbagai produk. Jadi, kalau yang pertama itu khusus untuk menggambar sesuatu, biasa digunakan oleh insinyur, tapi yang kedua ini memang komputer yang mengatur semua proses produksi di dalam sebuah pabrik atau organisasi, ya. Kemudian, ada yang disebut administration automation, komputerisasi akutasi, kontrol inventaris, bagian, dan lain-lain. Nah, hampir semua organisasi saat ini, ya, terutama organisasi yang besar, itu sudah menggunakan komputer integratif nanocapturing. Jadi, sudah terintegrasi semua dengan komputer. Walaupun ada yang setenuhnya melalui komputer, atau katakanlah melalui teknologi, ada yang masih hybrid. Nah, posisi misalnya seperti universitas juanda. Sekarang, mahasiswa sudah punya virtual account. Nah, mahasiswa sudah bisa mengecek tagihannya sendiri. Nah, kemudian kalau tagihan sudah kelihatan, bisa bayar langsung melalui virtual account secara otomatis. Harusnya, ya, secara otomatis langsung terbuka si akadnya. Nah, persoalannya kita, sebetulnya kita harusnya sudah otomatis, tapi masih harus menyampaikan kepada bakwa, saya sudah bayar loh, misalnya. Atau menyampaikan kepada fakultas, saya sudah bayar, tolong dibuka si akadnya untuk isi KRS, misalnya. Begitu KRS diisi, nah, itu langsung terintegrasi ke PDDT. KRS diisi di si akad. Kemudian di PDDT, harusnya sudah terintegrasi langsung. Nah, persoalannya masih, di kita masih ada unsur manusia, jadi masih hibrid. Masih, sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan manusia. Kesalahan setiap, salah ketik nama, misalnya, ya. salah ketik, apa ya, salah ketik nama, itu yang paling, paling, apa, sering, dulu. Tapi kalau sekarang, mudah-mudahan tidak ada. Tapi tidak ada salahnya. Kalau mahasiswa pun mengecek, nama saya di PDDT ada enggak, benar enggak namanya. Karena kalau misalnya di PDDT salah nama, ijazah sudah keluar, begitu mau kenaikan pangkat, nih. Namanya dicek tidak ada. Dia bukan lulusan Universitas Juhanda, karena tidak ada dicek nama. Ternyata salah ketik, misalnya. Huruf-hurufnya beda satu, harusnya Abdullah L-nya dua, ini Abdullah L-nya satu, misalnya. Nah, itu kan bisa juga patah untuk masa depan, ya. Nah, kalau sudah komputer integratif manufakturi, harusnya itu semua berjalan sesuai dengan komputer. Tapi komputer juga kan dioperasionalkan kan oleh Indonesia. Misalnya tadi, ya, dari si akad ke PDDT, kemudian ke LMS. Begitu si akad berisi, PDDT berisi, maka LMS harus dibuka. Tetapi, mungkin sekarang masih harus di-enroll. Nah, entahlah apakah sudah otomatis, misalnya, begitu Anda mengisi, mengisi, apa namanya, KRS, maka LMS sudah langsung ter-enroll. Kayaknya masih belum, ya. Masih harus dimasukkan oleh Pak Beri, namanya ke LMS. Kalau namanya tidak ada, tidak bisa masuk ke LMS. Tidak bisa menghabiskan di LMS, tidak bisa ujian di LMS, misalnya, ya. Nah, itu, suatu hari itu harus terintegrasi. Jadi, itu yang disebut dengan komputer integratif manufakturi. Jadi, administration automation, semuanya sudah menggunakan SIM, sistem informasi management. Baik dalam hal, misalnya, pembuatan surat, kemudian dalam surat apapun, dalam hal proses produksi. Nah, kalau komputer integratif manufakturing, bisa juga bukan hanya pada organisasi produk, organisasi jasa pun bisa menggunakan komputer integratif manufakturing. Nah, komputer integratif manufakturing dengan aktivitas. Nah, ini harusnya bisa menjadi sebuah, sebuah teknologi yang berintegrasi dalam sebuah organisasi. Mulai awal dari, katakanlah, jadwal produksi dan kontrol dibuat. kemudian, instruksi mesin, perbaikan mesin, kesanan konsumen, lapat operasi, pengapalan, biaya akutansi, perjanjian personel, tagihan material, inventaris, perangkaraan, desain produk, ini semua dilakukan oleh komputer. Sudah diintegrasikan semua ke dalam komputer, kerja dua. Jadi, sehingga, keberadaan manusia tidak terlalu banyak. Nah, kalau di, kita kan masih banyak manusianya, padat karya. Jadi, orangnya banyak, mesinnya sedikit. Kalau di, luar negeri, mesinnya banyak, orangnya sedikit. Bahkan di dalam pertanian, ada petani, petani itu, menggarap kebun tentang, 100 hektare kebun tentang. Itu hanya oleh dua orang, bapak sama anaknya. di kita kan, garap satu petak, sawah, ya. Satu petak, nggak sampai sehektare. Misalnya, berapa ratus meter, kita akan. Itu butuh banyak orang. Nah, kalau di sana, nggak. Hanya dulu cukup, dia orang aja. Kenapa? Karena semuanya sudah menggunakan teknologi. Misalnya, ketika saya tanya, ya, ke petaninya, kebetulan tahun 2013, ibu berkesempatan mengunjungi petani kentang di Dronten, Belanda, ya, Netherlands. Nah, dia jawab gini, saya, kalau jadulannya liburan, tetap liburan, Tapi, kalau, kalau kebun saya ternyata butuh air, saya tinggal cek di komputer, atau cek di HP. Nggak usah di komputer, di HP ya, saya, dipijit, misalnya, HP tadi, CCTV, gitu ya. Oh, ternyata kentang saya sudah harus disiram air. Dipijit, nomor satu, nomor di dalam HP, langsung, ini, air berkebaran di mana-mana, jadi teknologinya sudah bisa menggunakan HP, jauh. Nah, dulu ada, bukan dulu, tahun 2000, 2017 atau 2018, 2018, ada, mahasiswa Universitas Juwan, ya, melakukan, penelitian tentang, eh, kontrol air hidroponik, jadi air dan, air dan nutrisi untuk, wawon hidroponik, tapi dia bisa menggunakan, handphone, nah, jadi penelitian ternyata masih seunida, juga sudah secanggih itu, hanya masih dalam penelitian skala kecil. Jadi, selama, selama ada internet, ada wifi, dia bisa kontrol, dari mana saja, cuma belum menggunakan CCTV, hanya bisa dilihat dari, eh, indikator. Misalnya, oh, ini airnya sudah turun, itu kelihatan tuh, di aplikasinya. Jadi, dia bikin aplikasinya sendiri, kemudian, eh, dipijitlah tombol, sehingga airnya nambah, sehingga si, tanaman hidroponiknya bisa, terairi kembali. Jadi, dalam skala yang sederhana, sebetulnya, mahasiswa unida juga sudah, sampai, ke titik itu, ya, bahwa, eh, sudah bisa merancang teknologi yang selama itu. hanya kita belum di aplikasikan, nanti, dalam penelitian sekalah kecil. Nah, kalau di luar negeri, itu sudah, di aplikasikan, dan sudah, menjadi, apa ya, daya hidup. Kenapa? Karena, membayar manusia, itu lebih mahal daripada, membeli mesin. Jadi, mereka lebih suka, udah, pakai mesin saja, gitu, semua itu bisa dikerjakan oleh mesin. Kalau mau nanam, tinggal pijit tombol, semua mesin bergerak. Kemudian, kalau mau panen, juga tinggal pijit tombol, semua mesin yang mengerjakan. Nah, kalau digunakan oleh manusia, memang mungkin, mesin itu mahal, tetapi untuk membayar gaji manusianya, juga cukup mahal, gitu ya, untuk di luar negeri. Jadi, gajinya mahal, kemudian harus kena pajak, pajaknya juga cukup mahal. Di beberapa negara, di Eropa, saya tidak tahu, kalau di Belanda, berapa persen pajak, Tapi, kayak di negara-negara Skandinavia, Finlandia, Sweden, gitu ya, itu pajak, itu sampai 40 persen, dari gaji. Kalau di, kita kan pajak 15 persen, ya. Pajak penghasilan. PPH 21, itu 15 persen. Kalau di Indonesia. Kalau di Finlandia, itu sampai 40 persen, si penghasilan pajaknya. Nah, belum penghasilan pajak badan. Apa namanya, pajak badan itu, si punya, yang punya perusahaan, atau yang punya kebun, itu dia juga harus bayar. Dia selain membayarkan pajak dari si pegawainya, kemudian pajak badannya juga dia harus bayar, jadi besar biayanya. Jadi, menurut mereka lebih memuntungkan kalau menggunakan mesin. Sehingga yang disebut dengan komputer integratif manufacturing, itu di negara-negara maju, ini sudah dijalankan secara utuh. Nah, di kita masih hybrid, ya. Ada yang sudah pakai sistem informasi komputer, ada yang masih belum. Misalnya, Dikti sekarang sudah mulai. Ada yang disebutnya sister, sistem informasi kepegawainya, untuk dosen. Kemudian ada simulitabmas, ada Sinta, ada apa namanya lagi, Arjuna, dan macam-macam lah, ya. Buat oleh Dikti untuk diisi oleh dosen dan universitas. Nah, di universitas sendiri, misalnya, masih ada yang menggunakan manual. Misalnya, dalam hal sistem keuangan, kepegawaian, misalnya, selain ada yang dari Dikti, yang diitanya masih masih belum terintegrasi. Bu, untuk inginnya mau habis, pindah ke pindah ke link yang berikutnya. Satu menit lagi. Pindah ke mana, deh? Link berikutnya, sudah saya jatuh, Bu. Oh, satu menit lagi? Iya. Satu menit lagi. Ketiganya sudah saya siapkan. Kita cukupkan segini dulu, nanti nyambung lagi. Ya, Bu. Ada link berikutnya, kalau mau lanjut lagi. Nyambung lagi ke link berikutnya. Baik, ya. Sudah saya share juga di grup. Nah, ini hubungan dengan teknologi. Tapi, nunggu sampai hubungan. Nah, ya. Di sini, standarisasi di sini.